Pemirsa Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhamadiahan melaksanakan Baitul Arkom bagi tenaga pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhamadiahan Universitas Muhammadiyah Jakarta melaksanakan Baitul Arkom gelombang pertama kepada tenaga pendidik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Teknik. Mengusung tema membangun pemahaman keagamaan menurut Muhammadiyah bagi Tendik UMC, para peserta mengikuti kegiatan selama dua hari yang berlangsung di Rusunawa dan Aula Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Baitul Arkom merupakan bentuk pembinaan Al-Islam dan Kemuhamadiahan yang patut diterapkan bagi setiap sifitas akademika di lingkungan UMJ. Dalam sambutannya, Rektor UMJ Ma'amun Murad menyampaikan agenda ini bukan hanya berfokus pada pemahaman nilai-nilai kemuhamadiahan, tetapi juga cara penerapan di kehidupan sehari-hari. Ketua LPP AIK UMJ Fahru Rozi mengungkapkan pelaksanaan Baitul Arkom sebagai bentuk pelatihan dan pembinaan pemahaman kemuhamadiahan bagi tenaga pendidik agar mampu mencapai tujuan bermuhamadiah yang baik. Saya menjelaskan bahwa acara ini bernama Baitul Arkom, Tendik UMJ. Acara ini diikuti oleh dua fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Kisip. Karena bahwa Fakultas Teknik dan Fakultas Kisip ini adalah kegiatan teknik yang kedua. Karena yang pertama dulu sudah, itu Fakultas Agama, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Hukum. Itu sudah yang pertama, ini yang kedua. Namun untuk teknik dan fisik ini, pesertanya masih ada satu kelompok lagi. Insya Allah akan menyusul antara kami. Jadi acara Baitul Arkom ini adalah acara untuk pembinaan al-islam dan kemumatian bagi Tendik. Sebenarnya bukan Tendik saja, sebenarnya ikut mahasiswa juga, dosen juga. Kali ini diikuti oleh Tendik di Sip. Tendik. Tujuan ini adalah untuk pembinaan, pembinaan, kategorisasi, dan menerapan nilai-nilai al-islam dan kemumatian. Dan harapan, sehingga para Tendik ini adalah untuk pelatihan pembinaan, dengan pemahaman keagamanya, dan kemumat dan muhammadianya menjadi baik, dan kemudian penerjanya, dan al-islam dan usaha muhammadianya juga meningkat. Jadi sehingga dia kesaling memuatkan, sehingga tujuan bermuhammadianya bisa sampai, tujuan al-islam dan usaha UMJ-nya bisa sampai. Itu harapannya. Dan materi-materinya ini terkait dengan materi tentang al-islam, materi tentang kemumatian, dan juga materi tentang besar kinerja. Tendik. Indra Yunan memberitakan dari Tangerang Selatan. Bantuan.